Rafael Allen dijerat dengan gratifikasi nih, sebenarnya dari sisi TPPU katanya cukup kuat dan Firly juga sudah menyatakan hal itu gitu. Nah, apakah lebih mudah melewati gratifikasi atau bagaimana kenapa tidak langsung TPPU gitu Pak Agus? Baik, baik, baik. Jadi begini kan memang untuk sampai kepada TPPU ya, penegakan hukum yang berkaitan dengan tidak-tidak penjicuan kan ada harus ada yang namanya tindak pidana asalnya, tindak pidana asal yaitu kalau untuk tindak pidana asal yang berasal dari delik-delik korupsi salah satu diantaranya adalah gratifikasi, suap, dan yang lain-lainnya ada 13 atau 13 tipologi tindak pidana korupsi meskipun demikian kan itu tentu berkaitan dengan ketentuan yang ada di pasal 2 ayat 1 itu jadi harta kekayaan yang diperoleh dari hasil ya dugaan ya hasil tindak pidana apakah tindak pidana korupsi, tindak pidana penipuan, tindak pidana macam-macam itu di dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang TPPU ya, udang berasal tindak pidana penjicuan uang itu nah salah satu diantaranya kan dalam tindak pidana korupsi itu adalah yang berkaitan dengan gratifikasi makanya tidak bisa kemudian jumping, jadi gratifikasi dulu, nah baru kemudian setelah digratifikasi itu dilakukan proses tahapan mulai dari penyelidikan kan sudah lewat ini sudah masuk ke dalam tahapan penyidikan kan nah penyidikan maka kemudian nanti kalau ternyata ada dugaan ya yang berkaitan dengan penjicuan uang baik itu di pasal 3-nya atau pasal 4-nya atau pasal 5 di undang-undang pemberantasan tindak pidana penjicuan uang maka baru dikaitkan dengan itu, meskipun proses hukumnya bisa berbarengan